Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Jiwa kita, hati kita, perasaan-perasaan kita sudah lebih dulu bahkan pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda pernah gelisah, Nabi dulu pernah gelisah. Kalau Anda bahagia, Nabi juga pernah bahagia. Kalau Anda merasakan kekhawatiran, Nabi dulu pernah khawatir. Dan miniatur kehidupan kita sudah dicontohkan dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW agar kita bisa belajar mengatasi problematika kehidupan. Allahu Akbar, kalau beliau tidak diutus oleh Allah, kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan pemataan kehidupan kita hingga dengan saat ini. Bahkan satu ketika, pernah beliau kemudian dalam masa yang telah panjang berda'wah, kadar Allah kemudian ada wahyu yang jedak datangnya tidak seperti biasanya. Biasanya datangnya cepat, berganti hari turun wahyu, ganti pekan turun wahyu. Ini beberapa masa wahyu belum turun. Ada hikmah di balik itu. Teman-teman sekalian, tiba-tiba beliau naik ke atas bukit, wahyu belum turun juga. Pulang ke rumah, belum turun juga. Sampai keadaan itu terlihat oleh kalangan kasir Quraish dan mereka berkata, lihatlah Muhammad sudah gila, dituduh gila. Kalau anda cuma dituduh dengan hal-hal yang ringan, dituduh soleh, dituduh kemudian orang yang berubah, dituduh semakin beriman dan sebagainya, barangkali itu lebih baik. Nabi dituduh gila, anda bayangkan. Itu Muhammad sudah gila. Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Muhammad sudah kehilangan pegangannya. Muhammad sudah tidak punya orientasi. Orangnya sudah tidak jelas. Bulat balik tidak karuan. Naik ke atas bukit seakan-akan orang yang frustasi. Dan seterusnya. Tapi tahukah anda apa yang terjadi? Setelah berbagai cacian, makian, tuduhan, macam-macam, diterima oleh Nabi SAW, lantas tibalah masanya Allah menurunkan satu sorah, bahkan disandingkan dengan sorah yang lainnya, bersandinglah dua sorah ini secara bersamaan turun. Sorah ke-93 dan sorah ke-94-nya. Terkait berkelindan, memberikan satu harapan yang sangat panjang. Kata Allah, Ya Muhammad, saya bersumpah dengan waktu duha. Kalau kita baca dengan ilmu balagahnya, itu bukan sekedar sumpah mengilustrasikan waktu duha. Karena di ilmu balagah itu nanti ada tiga turunan ilmu. Ada disebut ilmu ma'ani, ilmu mencari kata-kata sehingga ungkapannya sesuai untuk disampaikan. Mana kata-kata yang tepat untuk disampaikan dalam konteks yang ingin dibicarakan. Itu ma'ani namanya. Kemudian setelahnya ada ilmu bayan. Bagaimana mengemas kosa kata yang bagus ini sehingga bisa disampaikan dengan jelas. Orang tidak bingung menerimanya. Paham maksudnya. Kemudian setelah itu, kadang-kadang jelas kalimatnya. Tapi kedengarannya tidak indah. Rapatkan. Apa belum paham juga? Rapatkan. Memang jelas tapi gak ngenakin. Maka bagaimana caranya disampaikan dengan jelas tapi hati kita terasa nyaman. Memuji. Terasanya nyaman diserahkan kepada Allah tapi ada kebahagiaan. Disampaikan tidak terasa tergurui. Diperintahkan serasanya diberikan jalan untuk mendapatkan kebaikan. Maka yang ketiga disebut dengan ilmu badia namanya. Ilmu menghiasi kalimat yang disampaikan sehingga terasa dengan ni'mat. Turunannya nanti ada majas namanya. Mengambil sebuah kalimatnya untuk diposisikan pada kalimat yang nyaman disebut dengan kinayah turunannya. Maka teman-teman kata Allah Wadduha. Diterjemahkan demi waktu duha. Bukan sekedar waktu duha. Karena duha itu ada cahaya yang indah. Dirasakannya enak. Antum keluar waktu duha kan enak tuh. Berjemur. Kata orang Sunda Moyan gitu kan. Datang. Bahkan sampai dianalisis ada vitamin D-nya bisa terasakan. Kemudian setelah itu ada kenikmatan. Enak suasananya. Seakan-akan dunia milik sendiri. Yang lain numpang. Wah nyaman keluar itu. Baik. Jadi Wadduha itu ingin bersumpah mengilustrasikan waktu kenyamanan yang pernah dilalui. Kalau dalam bahasa tafsir yang luasnya saya bersumpah Muhammad. Demi segala kenikmatan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu seperti engkau merasakan cahaya duha itu. Engkau pernah senang. Saya bersumpah dengan kesenanganmu. Engkau pernah tenang. Saya bersumpah dengan ketenanganmu. Engkau pernah nyaman. Saya bersumpah dengan kenyamanan yang pernah engkau rasakan. Dan aku pun bersumpah. Demi gelapnya malam. Demikian terjemahannya. Bukan sekedar gelapnya malam. Saja itu sesuatu yang pekat. Ini belakang kelihatan agak gelap nih. Untuk memberikan proyek. Kesini aja pak. Saya cuma ngasih contoh. Contoh. Saya bukan mengeluh. Bukan. Ingin memberi contoh. Contoh pada ilustrasi yang mau saya sampaikan. Enggak apa-apa. Biarkan saja. Saya mau contoh kasih kata saja. Ini belakang agak gelap. Untuk memproyeksikan cahaya kesini. Tapi yang mau saya sampaikan. Kalau gelapnya begitu pekat. Semua cahaya ini enggak ada. Cahaya enggak ada nih. Sama sekali tidak kelihatan. Saya mau tanya pada anda. Beraktifitasnya mudah atau sulit? Mudah enggak menemukan sendal anda di luar? Belum tentu. Menemukan jalan keluar pun belum tentu. Mudah. Anda mesti merabah-rabah jalan. Anda mesti kemudian melihat sesuatu dengan pandangan mata hati anda. Rabah, rabah, rabah dan sebagainya. Sampai menemukan jalan itu pun belum tentu benar. Itulah yang disebut dengan gelapnya. Malam saja pekat. Kadang-kadang ada orang yang menghadapi satu kesulitan yang pekat. Suasananya siang. Cuman karena masalahnya begitu pekat. Seakan-akan membuat diri dia goap. Jalan susah, limbung gitu. Kenapa gelap ya? Padahal terang. Karena masalah menggelimuti dirinya seakan-akan dia diselimuti masalah yang gelap. Bimbang dia. Makan enggak enak, minum enggak nyaman, dan seterusnya. Ya, biasanya makan ayam tenang. Ini dikasih yang lebih enak juga rasanya pahit. Enggak enak jamannya. Maka kalau kita ilustrasikan dalam suasana tadi Muhammad. Saya bersumpah. Engkau pernah hidup nyaman. Ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat. Sampai engkau bingung, bimbang, pekat. Mereka menuduhmu dengan macam-macam. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu, Ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Maka Allah akan menjaganya. Baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman, Ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, Jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, Menerima tuduhan mereka, Enggak apa-apa, ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah. Kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, Bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, Jangankan yang seperti ini, Masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, Yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, Yakinkan pada jiwamu, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, Maka ayat ini akan mengatakan teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan anda dalam setiap kehidupan anda. Nanti, sekarang perjuangan. Kata Allah, Nanti saat kamu tiba di akhirat, Saya akan tunjukkan kepadamu, Ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Kalau saufa, masih ada jeda. Kalau bahasanya, Mungkin seketika. Tapi ketika mengatakan saufa, Artinya, bukan saat ini Muhammad. Sekarang pun aku berikan. Tapi nanti yang di akhirat, Aku berikan sampai kamu merasa puas. Ayo minta apa saja. Hadir, 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 hadir. Tapi yang paling indah, Kalau kamu tidak percaya, Alam ya judka yatina sa'awat. Cobalah ingat, Kalau sekarang sedang susah, Coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, Aku yang merawat, Sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, Aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, Aku hadirkan ibu dan paman, Hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Kamu sedang bingung, sedang susah? Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Kamu merasakan kesulitan, Lahir dalam keadaan yatim, Tidak ada pendukung, Maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, Aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau anda sedang merasa susah, Kalau ingin menenangkan diri, Ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau anda sedang jatuh dalam bisnis, Ingat-ingat saat anda meningkat dalam bisnis anda. Allah tidak pernah tinggalkan anda. Mungkin ini ujian untuk membuat anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau anda tidak tahan bantingan yang sekarang, Bagaimana anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting, Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, Lipatan, guntingan, bantingan, macem-macem. Kalau satu gaya belum bisa anda atasi, Bagaimana anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, Hukum paskalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, Maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Samping ujungnya. Kalau kamu sudah begini lagi, Jangan pernah kamu membentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba, Sepanjang ia mendekat kepadamu. Setelah itulah turun kemudian surah Al-Insyrah. Alam Nashrah Lakas Sadra. Untuk kenal Nabi Musa? Baik. Tapi agak lumayan lah. Tadi saya disorah yang kenal Fir'aun. Di sini Musa. Baik. Alhamdulillah. Perhatikan ya, Dahsyatnya pemberian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa AS. Dan seringkali kita bacakan untuk memohon kepada Allah. Rabbi syrahli sadri. Perhatikan baik-baik. Ini keunggulan Nabi Muhammad SAW dibanding Nabi Musa AS. Dua-duanya Nabi, Rasul, tapi masing-masing punya keistimewaan. Musa, Nabi, berda'wah memohon kepada Allah kelapangan hati. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, tolong lapangkan hatiku ini. Kenapa mesti lapang? Karena pasti Musa merasakan ini. Saya tahu betul karakter Fir'aun. Belum apa-apa sudah memaki. Kalau orang yang hatinya tidak lapang, tidak akan tahan dengan makian, keluarlah kemudian balasan yang tidak digambarkan sebelumnya. Fir'aun itu kasar. Kasarnya bukan sekedar kasar. Bahkan saking kasarnya bisa berujung pada eksekusi kematian. Saya contohkan tadi di sore yang ini. Saya gak suka dengan rambutnya nih, kata Fir'aun. Bukan nyuruh nyukur mas, tolong pisahkan kepala dari badannya. Gitu gayanya tuh. Fir'aun. Bukan gak ngenakin. Susah dengan Fir'aun itu. Jadi kalau belum apa-apa datang Musa ke situ, hatinya tidak seluas samudera, hatinya tidak lapang, cuman seluas gelas, tidak akan sabar menerima cacian Fir'aun. Begitu datang dicaci, dasar anak gak tahu diri, gak tahu malu, sudah saya rawat, begini, begini, begini. Ya Allah saya bosan dengarnya, matiin aja sekarang. Musa Nabi berdoa dikabulkan. Cuman kalau Fir'aun kemudian ajalnya misal wapat pada saat itu, tidak akan jadi contoh kepada kita untuk kekinian. Bagaimana orang yang bebal untuk bertobat kepada Allah SWT. Bagaimana penyimpangan dalam kedudukan. Bagaimana dia kemudian akrab dengan pengusaha yang gelap. Di pengusaha gelap berpater dengan penguasa volim. Sudah ada dari dulu. Pengusahanya disebut dengan Korun. Kemudian mohon maaf, yang pemimpinnya disebut dengan Fir'aun. Tokoh intelektualnya disebut dengan Haman. Makanya cerita ini komplit di Quran. Sudah ada. Di setiap persoalan dalam kehidupan masyarakat, disebabkan tiga hal yang berkolaborasi. Kalau bukan penguasa volim, berpater dengan pengusaha gelap, ditopang oleh intelektual yang sembrono. Itu persoalan. Jadi kalau ada sekarang intelektual, menyalahgunakan kepintarannya, dia terlambat. Sudah ada Haman dulu. Dan gak usah bersaing. Dia bisa bikin piramida, Anda belum tentu bisa membuatnya. Kalah Anda. Masih kalah hebat. Jadi kalau dititipkan sesuatu, jangan disimpangkan. Yang ingin saya sampaikan, Musa mengatakan, Rabbi Shrahli Sadri. Nabi berangkat, berdoa, dikabulkan oleh Allah. Nabi Muhammad belum minta, turun ayat. Yang ini minta, Rabbi Shrahli Sadri. Nabi Muhammad, Muhammad mulai dari peristiwa, sehingga engkau akan lebih sabar lagi menerima tantangan-tantangan dakwah. Mulai sejak itu, jangankan dimaki, dilempar batu di to'if. Dari Mekah, pergi ke to'if. Dengan za'id kemudian. Sampai di to'if, mendapatkan sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya. Kalau cuma dihentikan saat mengajar, wajar. Ini dilempari batu. Anda bayangkan. Bisa kebayang gak? Lempari batu tuh. Lempar, dilempar, dilempar, dilempar. Zaid jadi tameng, berdarah-darah, kemudian mundur. Mundur, 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 beristirahat di bawah tepian pohon. Begitu beristirahat, datang malaikat penjaga dua gunung. Turun malaikat. Dengan kesal mengatakan, Ya Rasulullah, mudyadaika ilas sana. Ya Rasulullah, angkat tanganmu kewangit. Minta kepada Allah, aku angkat dua bukit di to'if, aku himpit kedua ini. Aku himpit penduduk to'if dengan dua bukit itu. Apa jawab Nabi? Karena sudah mendapatkan kelapangan, ketenangan belajar dari peristiwa-peristiwa tadi, indah jawabannya. Lah, katanya. Tolong jangan lakukan. Indahum qawmun lah ya'adamun. Mereka belum paham saja. Mereka belum mengerti. Tolong jangan lakukan. Aku bermohon kepada Allah. Boleh jadi nanti di masa depan, akan ada hamba-hamba terbaik, yang lahir dari bumi ta'if ini. Kemudian beliau berkata, Rabbi, ina mentekiluni, a'ila qaribin yu'limuni, am'ila ba'idin yu'dini, fa'ana radin, ma'lam tagdab ilayya. Ya Allah, kemana lagi engkau akan utus aku untuk berdakwah setelah peristiwa ini? Apakah tempatnya lebih dekat aku jangkau sekarang, tapi di situ aku akan disakiti lagi? Ataukah jaraknya masih jauh, tapi di tempat itu aku akan didalimi lagi? Aku rida ya Allah dengan itu semua. Asalkan engkau tidak marah kepada aku. Asalkan engkau tidak marah kepada aku. Begitu kelapangan itu muncul, riba dengan ketetapan, dan siap, pabah, kuat, hadir dalam jiwanya, tiba-tiba turun undangan, tunaikan Isra dan Mi'raj. Diangkat statusnya, naik mendekat kepada Allah SWT. Dihilangkan bebannya, Itu hikmah teman-teman. Barangkali kalau Antum saat ini datang, ke masjid ini untuk kajian, sedang bawa beban, ada kesulitan, penuh dengan macam-macam, barangkali dibacakan surat al-Duhak tadi untuk memberikan harapan kepada anda. Ini bukan PHP, karena ini bukan masalah urusan manusia. Ini adalah janji yang tidak akan pernah diingkari. Inna Allah la yukliful mi'an. Kata Allah, Anda punya masalah, ingat suasana tenang pada masa lalu. Bukankah saya memberikan ketenangan kepadamu? Mendekat kepada saya, Anda bersabar, yakinkan bahwa ujian yang saya berikan saat ini, sesungguhnya untuk membuat kamu lebih hebat di masa depan. Karena orang hebat tidak akan pernah sepi dari ujian untuk membuat dia lebih kuat menghadapi tantangan dalam kehidupan.